Saya tidak akan apa-apa Lalu minta pembayar Boleh Sosok Farel Prayoga masih menjadi perbincangan di Jagad Maya Usai kisahnya viral di media sosial Farel Prayoga viral karena menggoyang istana negara Suaranya yang merdu dan penuh penghayatan saat membawakan lagu Ojo dibanding Bandengke itu mengundang penasaran Sang komedian itu juga tak tanggung dia resmi mengangkat Farel Prayoga menjadi anaknya dan memberikan rumah mewah untuk orang Farel Prayoga Denny Cagur beranggapan karena sosok Farel Prayoga adalah sosok orang yang harus dididik karena dia orang yang sangat bertelenta dan harus dididik semaksimal mungkin Demi masa depannya dan keluarganya kelas presenter dan komedian Denny Cagur menuai pujian dari netizen setelah wawancara dengan Farel Prayoga Denny dianggap netizen sangat sabar dan ngomong saat beradu argumen dengan Farel Prayoga bahkan Denny pun sudah angkat Farel Prayoga untuk menjadi anaknya Farel Prayoga dikenal karena guncang istana yang kelam sosok Farel Prayoga resmi bergabung dengan manajemen Diani Cagur Ia siap menjadi artis dikonfirmasi para jurnalis soal kabar direkrut Denny Cagur cowok bernama asli Farel Prayoga ini membenarkannya Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Farel Prayoga, bocah viral asal Banyuwangi, selama ini jadi salah satu artis cilik yang disorot Bukan cuma karena ganteng dan kelihatannya saat nyanyi, tapi juga kemampuannya dalam membaca Al-Quran dan sikapnya yang santun Farel Prayoga baru jadi sorotan lagi saat dia mengaji bareng dengan Mariam, anak pertama Oki Setiana Dewi Yuk lihat momen saat keduanya ngaji bersama Farel Prayoga dan Mariam berpose bersama Beberapa netizen langsung bilang mereka mirip dan seperti diduga ada yang berharap kalau sudah dewasa mereka berjodoh Oki sendiri mengunggah cuplikan kalah putrinya dan Farel Prayoga duduk berdua melantunkan ayat suci Video fullnya diunggah di Youtube Farel Prayoga dan Mariam secara bergantian mengucapkan ayat surah abasa yang berjumlah 42 ayat secara bergantian Sebelum mulai, Farel Prayoga bertanya sambil menoleh ke Mariam apakah sudah siap yang dijawab dengan anggukan Farel Prayoga kebetulan yang membawa mikrofon Ketika giliran Mariam yang ngaji, ia mendekatkan mikrofon kepada gadis cilik berhijab itu Sepanjang mengaji, Farel Prayoga tampak menutup mata baik saat melantunkan ayat suci